selamat pagi pak lagi pada ngapain disini ya ini mau ngerjain lagi pak kerjaan apa pak saluran penurasan dikuras semuanya nih pak ya ini biar lancar ini kan sering mampet nah ini udah waktunya penurasan udah lama ini udah dikuras oh begitu berapa orang yang ngerjain nih pak yang ngerjain dari PPSU 4 sama SDA PPSU itu apa pak penanganan penasaran dan sarana umum pak pasukan oren sebagai pasukan oren itu terkenalnya sih cuman kita kita PPSU kita penanganan penasaran umum aja oh gitu kalau SDA itu apa pak sumber daya air tata air pak oh jadi bapak pagi ini kerjasama kita ya kalau ini sudah satu minggu kita kita kalibrasi dengan SDA untuk membersihkan saluran yang ada di dunia ini pak bapak sudah berapa lama nih jadi PPSU untuk pasukan oren pak dari awal pak saya dari 2015 dari 2014-2015 lah waktu itu gubernurnya siapa pak dari pak ahok gubernurnya dari ahok nyampe sekarang ini dari pertama dibentuk saya udah ikut kalau yang mendirikan PPSU adalah ahok atau basuki cahaya purnama itu gubernur dulu menjabatnya sih wakil gubernur pak wakil gubernur DKI nah setelah pak Jokowi Dodo jadi presiden ya dia yang yang jadi gubernur nah bapak setelah pak ahok mendirikan pasukan oren ini dikasih apa aja nih sama pak ahok pak ya kita fasilitas semua pak dari istilahnya ya kalau fasilitas kita kerja ya dikasih jadi untuk kesehatan semuanya kan udah dikasih pak udah ditanggung sama Pemda itu pak saya cuma tinggal kerja semuanya udah ditanggung gitu dari kalau dari jaman saya mulai awal kerja nah itu dia lebaran kayak kita kan kita muslim nih lebaran itu macam dapet nih THL ya dapet inilah dapet yang setiap tahun saya diterima kalau istilah kerennya kan gaji gaji 13 gaji 13 yang kita dapet dari gubernur ahok dari pak mulai ini bentuk saya dapet terus itu selama ini pernah ketemu dengan pak ahok gak pak udah sih udah pernah ketemu kemarin pas hadirin dulu ngadirin temen saya nikahan di pertanian dia ada hadir bapak tadi bilang pak ahok menghadiri pernikahan temen bapak memang pekerjaan temennya bapak itu pejabat atau apa PPSU oh gitu iya PPSU dia pasukan orin iya di pertanian 3 itu di kampung ya kalau yang orang sini kan di pertanian 3 tau tuh depan guna masuk ke dalam gang sempit tuh dateng dia ya pak ahok aja dateng ke gang sempit itu menghadiri pernikahan temen saya itu udah ya udah agak agak lama sih di waktu dia duduk ya agak lama sih ada ada mah satu jaman ya disana sih pak ahok juga makan juga minum ya saya ya bagi saya namanya istilahnya pejabat mungkin itu ya itulah kegaguman saya kepada pak ahok tapi dia kalau kalau ke wilayah itu kadang-kadang dateng begitu saja jadi gak ada pemberitahuan ya pernah temen saya ada ngeliat yang di masjid itu musholah juga dia tau-tau dateng aja muncul memeriksa kondisi realnya di lapangan biasanya kalau dia dateng dia dulu suka di waktu masih menjabat dateng itu kalau kira-kira kalau pas dari sabbuming hari libur dia kadang-kadang muncul begitu saja lho baru sabtu minggu harusnya libur dong dia pakenya paken bebas bukan dinas dia pakai kayak pakai mobil-mobil pribadi itu mobil pribadi oh gitu dia tau-tau kelihatan aja cek-cek lapangan setiap setiap gang ya kalau setelah ini yaudah gak tahu lagi saya oh gitu bagaimana bagaimana kesan bapak terhadap ahok ya baik sih dia istilahnya tegas mau ngomong apa adanya istilahnya mau ngomong apa adanya yang baik ya baik yang jelek ya bilang jelek tapi ada orang bilang Pak Ahok orangnya galak gitu lho ya kalau galak itu kan dari sisi mananya dia ngeliat ya istilahnya dia mencermati dari sisi mananya ya kalau kalau galak sih wajar karena dia kan pimpinan ya mungkin maksudnya untuk semua setap-setap dia karyawannya dari tingkat RT RW sampai yang paling tinggi itu bisa mau disiplin bisa mau menurut apa yang seharusnya dikerjakan enggak ngerjakan yang enggak enggak itu aja begitu ya Pak kalau kita melihatkan istri sisi galaknya aja ya namanya orang punya sifat galak semua karena itu udah manusiawi saya sih anggap biasa orang kayak gitu semua orang juga galak semua sebetulnya cuma dia perlihatan atau enggak itu kan masing-masing orang punya istrinya persepsi masing-masing ingin ketemu Pak Ahok lagi enggak enggak kalau kepengen sih kepengen tapi kan gimana lagi orang kecil agak susah misalnya kalau bisa ketemu Pak Ahok mau bilang apa sama Pak Ahok kita bisa bilang terima kasih banyak dari rindisan dia kita bisa begini sekarang dia udah udah enggak jadi gubernur lagi makanya saya enggak tahu lagi dulu Pak Ahok sekarang di Pertamina jadi komisari utama saya kurang begitu ini enggak kurang ngikutin berita jadi saya kerja begini enggak pernah ngikutin berita-berita yang gitu nama Pak siapa Sumardi Pak Sumardi aslinya dari mana saya dari Batang Jawa Tengah oh gitu udah berapa lama di Jakarta Pak dari Jakarta saya dari tahun 90 Pak dari Masih Gujang sampai sekarang punya anak buah begitu ya seneng tinggal di Jakarta Pak ya seneng lah kita sudah lama sudah dari istilahnya dari Gujang sampai sekarang ini setua ini mungkin sudah hampir belum tua lah ini kayaknya ganteng gagah kok ini sudah separuh hidup saya lebih saya di Jakarta Pak oke makasih ya Pak yuk kasih Terima kasih telah menonton!